Setelah ditangkap anggota PASPAMPRES di depan Istana Merdeka kemarin pagi, Siti Nina kini menjalani pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Beberapa hari ini viral seorang wanita yang ingin melakukan penyerangan ke istana saudara. Wanita yang menggunakan zilbab ya dan ya seperti terlihat alimlah saudara. Ada yang saya lihat di beranda media sosial saya yang sedikit mencelah orang ini. Tetapi memang apapun bisa terjadi selama kita masih hidup saudara. Saya hanya mengajak kepada saudara sekalian untuk berdoa untuk keamanan bangsa kita. Saudara juga berdoa untuk para pelaku-pelaku yang punya niat busuk terhadap bangsa ini atau terhadap pemimpin-pemimpin supaya mereka ditolong, dijamah oleh Tuhan. Karena mereka ini saudara adalah memberikan kesempatan diri mereka dikuasai oleh iblis. Kenapa? Iblis itu kerjanya kan ingin ketika umat manusia itu terpuruk. Alkitab berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah kerjaan iblis. Menghancurkan tatanan yang benar, yang baik. Kita berdoa untuk pemimpin kita, Bapak Presiden bersama jajarannya supaya Tuhan melindungi, memeliharakan, dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang berlaku jahat supaya bertobat. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, pada siang hari ini kami datang kepada Tuhan berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Bapak Jokowi dalam hal ini sebagai simbol negara dan pemimpin kami di bangsa ini. Tuhan memberikan perlindungan, pemeliharaan bersama dengan jajarannya Tuhan. Agar terhindar dari hal-hal yang buruk dan boleh membawa bangsa ini kepada rencana-rencana yang mulia di mana bangsa kami menerima kasih anugerah dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berbuat jahat, yang ingin merusak bangsa ini Tuhan. Orang-orang jahat yang punya niat busuk terhadap bangsa ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong Tuhan sadarkan mereka Tuhan. Supaya mereka boleh sadar apa yang mereka lakukan adalah hal yang salah dan keliru. Terima kasih Tuhan kami berserah hanya kepadamu. Kami tidak punya kemampuan apa-apa sebagai umat-umatmu di bangsa ini. Tetapi kami hanya minta kekuatan Tuhan, kekuatan roh kudusmu memampukan kami sebagai orang-orang percaya dan kami hanya berseru kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang membelah kami, yang memimpin bangsa ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami kepada Bapak di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudaraku. Saya berdoa saudara seiman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan saudara bisa mencari video ini untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Menularkan, menginpartasikan kasih Kristus bagi bangsa kita ini. Tuhan memberkati. Siti Elina, ibu rumah tangga yang berupaya menerobos Istana Merdeka sambil membawa senjata api pada selasa kemarin, diketahui tinggal di Jakarta Utara. Perempuan berusia 24 tahun itu tinggal di pemukiman padat di Kelurahan Tugus Selatan, Kejamatan Koja, Jakarta Utara. Sejak ditangkap anggota pasukan pengamanan presiden di depan Istana Merdeka, sejumlah anggota kepolisian dan TNI mendatangi rumahnya. Aparat polisi dan TNI menggeledah rumah Siti Elina. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, Siti Elina lahir di kawasan itu dan saat ini diketahui tinggal bersama suami dan kedua anaknya. Selama ini, Siti Elina tidak banyak berinteraksi dengan para tetangga. Ya benar, warga saya Siti Elina. Itu memang susah hariannya gimana, Bu? Ya, hari-hariannya biasa aja. Bahkan sama tetangga juga jarang-jarang ngukul. Paling yang sama tertutup. Paling yang sama saya kalau lewat, ya udah sekedar kuatnya, ya gitu doang. Si dia ini udah tinggal lebih lama di sini atau? Udah lama, emang lahirnya di sini. Oh, lahirnya di sini. Orang tuanya semua di sini. Berlima, yang satu udah meninggal. Satu udah meninggal, jadi tiga abangnya itu pada belayar. Selama ini tinggal di sini bersama siapa, Bu? Yang sekarang ada ini? Amat suami sama anaknya. Orang tuanya di sini? Ada, mamanya, papanya udah pisah, tapi masih sering nengok. Berarti suami juga berlayar? Enggak, suaminya Dina ini. Itu ya kerja. Oh, ini Dina sedia ini kerja atau? Enggak. Selain dinilai jarang berinteraksi dengan tetangga, Siti Elina juga dinilai berubah dari sisi penampilan. Hal itu diungkapkan Indah Widi Arti, salah seorang kawan masa kecil Siti Elina yang juga tinggal di kawasan itu. Belakangan, Siti Elina juga aktif dalam komunitas pengajian yang kerap mendatangkan penceraman dari luar. Pengajian yang digelar di rumah Siti Elina diikuti sejumlah warga sekitar dan peserta dari wilayah luar. Dari kecil, dari kecil sebelumnya dia gak pake jilbab gitu, maka biasa aja. Nah, pas udah sekarang, dia ikut. Ternyata yang pengajian kayak komunitas itu mungkin ya di luar, nah dia langsung pakai jilbabnya panjang, berkadar. Yang imangnya sih gak ceramang. Jadi ada lagi umpang lagi dari, nah nanti ya kali baru kalau ngalah, dari luar. Dari luar. Setelah ditangkap anggota PAS PAMPRES di depan Istana Merdeka kemarin pagi, Siti Elina kini menjalani pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Badan Nasional Penanggulan dan Terorisme mengungkapkan, Siti Elina diketahui kerap mengunggah artikel-artikel terkait radikalisme dan pergerakan hisbut tahir di media sosial. Terima kasih telah menonton!